Hai semua assalamualaikum selamat datang di channel Dapur Atsa kali ini saya mau berbagi resep dan cara membuat udang cumi saus Padang yang enak banget untuk teman-teman yang mau tahu apa aja bahannya dan cara buatnya tonton videonya sampai selesai ya dan buat teman-teman yang baru gabung jangan lupa klik tombol subscribe nya ya serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya Terima kasih untuk bahan-bahannya disini saya sudah siapkan 250 gram udang yang sudah saya cuci bersih kemudian ini ada 100 gram cumi-cumi ini juga sudah saya cuci bersih kemudian ini ada satu buah satu bonggel jagung ya jagung manis ini sudah saya rebus hingga empuk kemudian saya potong seperti ini kemudian ada repah-rempah ada bawang putih bawang merah jahe lengkuas cabai besar daun salam daun jeruk serta serai ini nanti untuk keterangan lebih lengkap ada di deskripsi box ya kemudian ini ada saus sambal saus tomat sebanyak masing-masing tiga sendok makan dan ini ada dua sendok makan saus tiram serta bumbu-bumbu lain seperti garam penyeda gula pasir merica bubuk dan ini nanti ada tambahan untuk bau daun bawang serta bawang bombay serta maizena untuk pengental dan air putih secukupnya baiklah kita langsung aja ke cara pembuatannya pertama-tama disini akan saya haluskan bawang merah bawang putih serta cabai besar ini saya haluskan dengan blender jika teman-teman ada cabai merah keriting ya untuk cabai besarnya bisa diganti dengan cabai merah keriting ini nanti hasilnya lebih pedas lebih cantik warnanya Nah setelah halus kemudian ini panaskan minyak goreng secukupnya lalu tumis bumbu halus tadi hingga benar-benar harum ya ini kita gunakan api yang kecil saja agar tanah untuk bumbu-bumbunya ini kita tumis hingga wangi setelah harum kemudian tambahkan daun jeruk daun salam lengkuas jahe serta serai nah ini kita tumis kembali hingga layu ya untuk bumbu-bumbunya hingga harum kemudian kita tambahkan bawang bombay yang saya rajang seperti ini kemudian masukkan bumbu-bumbu seperti garam gula pasir merica serta penyedap rasa ya jika mau ditambahkan ini kita masak kembali hingga harum ini kita gunakan api kecil saja kemudian disini tambahkan air secukupnya kemudian masukkan untuk bahan-bahan saus seperti saus tomat saus sambal saus tiram kita aduk hingga semua bubuk tercampur rata ini masaknya sebentar saja kurang lebih dua menitan jangan menikmati ya ini kita masak kita aduk hingga semua bahan tercampur rata ini masaknya sebentar saja kurang lebih dua menitan jangan terlalu lama kemudian ini kita tambahkan larutan maizena sedikit saja karena tadi sudah mengental ya untuk bumbunya kalau terlalu lama nanti hasil cumi-cuminya akan keras ya atau alot dan kalau dimasak sebentar untuk daging udangnya akan lebih manis nah seperti ini saya rasa sudah cukup matang ya kemudian ini akan saya matikan kompornya nah ini teman-teman hasilnya sudah matang udang cumi saus padangnya ini sudah selesai dimasak dan ini sangat enak sekali tentunya dan bikinnya cukup mudah nah sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat dan yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati